Kemudian dari sisi perhitungan nilai SKB dan SKD, integrasinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, ada 60 persen itu dihitung berdasarkan SKD dan 60 persen berdasarkan SKB. Nah, kira-kira komposisinya seperti ini. Jadi, kalau berdasarkan untuk perhitungan 40 persen SKD-nya, misalnya TWK-nya mendapatkan nilai 80, IU-nya mendapatkan nilai 100, dan TKP-nya mendapatkan nilai 143. Sehingga total nilainya itu 323. Nah, total nilai 323 ini dibagi dengan skala maksimum, dibagi 5. Karena total maksimum itu adalah 500, maka 323 dibagi 5, maka dapat nilai 64,6. Nah, 64,6 inilah kemudian dikali 40 persen dari yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Jadi, 40 persen dari 64,6, maka nilai SKD-nya adalah 25,84. Itu untuk perhitungan SKD. Untuk perhitungan SKB, kalau perhitungan SKB-nya sudah menggunakan CAT, maka hanya menggunakan CAT, SKB-nya yang menggunakan CAT, tidak ada lagi kemudian tes lain, selain dari CAT BKN, maka nilai CAT-nya langsung kemudian diberikan bobot 60 persen terhadap nilai CAT yang diaperoleh. Tetapi kalau kemudian ada nilai CAT, nilai ujian SKB yang lain selain dari CAT BKN, biasanya ini ada di instansi pusat, maka perhitungannya didasarkan atas bobot yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing instansi. Jadi, misalnya kami ambil contoh, misalnya ada ujian menggunakan CAT BKN, kemudian ada ujian menggunakan tes praktek kerja, misalnya ini untuk posisi dosen, misalnya. Kemudian ada tes psikotest, maka bobotnya sudah ditentukan oleh masing-masing instansi dan diumumkan kepada seluruh peserta bagaimana mekanisme bobot penilaian dari masing-masing SKB. Nah, kalau misalnya untuk CAT, kalau dia CAT-nya misalnya 275, maka CAT-nya kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya. Maka dibagi 5, dia mendapatkan nilai 55. 55 ini kalau bobotnya 50 persen, maka 55 dikali dengan 50 persen. Maka dia mendapatkan skor 27,5 itu dari CAT BKN-nya. Nah, kemudian dari tes praktek kerja, bobotnya 40 persen, kalau dia mendapat nilai misalnya 71,79, maka 71,79 dikali 40 persen, maka dapat 28,716. Begitu juga dengan psikotest, kalau bobotnya 10 persen dan psikotestnya mendapat nilai 64, maka 64 dikali 10 persen, jadi dapat 6,4. Nah, nilai-nilai yang kemudian ditambahkan, nilai CAT BKN ditambah tes, praktek kerja ditambah fisikotest, itulah yang kemudian mendapatkan nilai akhir SKB-nya. Jadi nilai akhir SKB-nya adalah 62,616. Nah, 62,616 ini dikalikan dengan 60 persen, karena bobotnya adalah 60 persen dari nilai SKB, sehingga total nilainya adalah 37,57. Ini adalah nilai SKB yang diperoleh dengan bobot 60 persen. Nah, nilai-nilai yang kemudian ditambahkan dengan nilai SKD yang sudah dibobotkan, 25,84 ditambah dengan 37,57, maka nilai akhir dari SKD dan SKB-nya itu adalah 63,41. Inilah nilai yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking tertinggi. Jadi kalau dia nilainya 63,41 adalah yang paling tinggi, maka dia lah yang kalau formasinya hanya ada satu di situ, maka dia akan mengisi formasi yang satu tadi. Nah, tadi Pak Deputimutasi juga sudah menggambarkan bagaimana kalau melakukan optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi misalnya. Nah, ini kami memberikan contoh misalnya ada formasi yang tidak terpenuhi. Misalnya ada formasi disabilitas untuk jabatan peranata komputer pertama misalnya. Tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar di formasi disabilitas. Maka ini bisa diisi oleh formasi umum yang nilainya misalnya dia berdasarkan nilai tertinggi. Begitu juga di formasi lulusan terbaik, itu ada dua formasi tapi yang lulus itu cuma satu. Maka dia bisa, dan pendaftarnya hanya satu di situ misalnya. Maka dia bisa diisi oleh peserta yang berdasarkan nilai terbaik, yang formasi umum dengan kualifikasi pendidikan, dan dia harus lulus passing grade umum, dan diambilkan dari nilai tertinggi. Jadi yang tadi 0, misalnya 096 tadi, dia adalah lulus di formasi umum di tiga, misalnya ada tiga formasi. Di formasi umum yang lulus adalah hanya tiga, yang lulus karena hanya ada tiga formasi. Kemudian karena di formasi lulusan terbaik, untuk jabatan peranata komputer masih ada yang kosong, maka yang lulusan keempat ini, dia bisa mengisi di jabatan lulusan terbaik. Dan yang di jabatan formasi disabilitas, karena juga tidak ada yang kosong, maka yang bersangkutan kemudian bisa mengisi formasi jabatan yang kosong berdasarkan peringkat terbaik. Nah yang di tingkat yang berikutnya kemudian, dia masuk menjadi tidak lulus di dalam formasi umum. Begitu juga dengan untuk di daerah, untuk lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama, selama yang bersangkutan kemudian memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikannya sama, maka dia juga bisa mengisi formasi yang kosong. Misalnya dalam konteks ini adalah ada formasi kosong di SMP Negeri 6 misalnya, untuk formasi pendidikan guru fisika dan pendidikan guru biologi. Itu tidak ada yang lulus di sana, atau dari awal formasinya memang kosong, tidak ada yang mendaftar misalnya. Kemudian ada juga yang formasi kosong untuk pendidikan guru fisika atau pendidikan guru biologi, untuk di SMP 115. Formasinya ada dua. Dan di formasi guru fisika, pendidikan fisika di SMP 1, itu ada satu orang yang formasinya ada satu orang, tetapi kemudian ada yang lulus ada dua, yang lulus satu tetapi tidak lulusnya satu lagi. Kemudian di SMP 2 ada formasi untuk guru fisika, ada satu orang yang lulus satu, yang tidak lulus satu. Dan di SMP 89 itu ada formasinya satu, untuk pendidikan biologi. Maka formasi-formasi ini yang bisa kemudian mengisi, misalnya formasi guru fisika di SMP 1, itu bisa mengisi ke guru fisika di SMP 2. Kemudian formasi guru fisika di SMP 2 bisa mengisi formasi guru fisika di SMP 115 misalnya. Dan formasi guru biologi itu bisa mengisi di formasi guru biologi di SMP 115, dan juga bisa mengisi formasi di guru SMP 7 untuk formasi guru biologi. Sehingga semua formasi kemudian bisa terisi dengan penuh. Sekali lagi, pengisian formasi ini kemudian tidak bisa dilakukan dengan permintaan. Artinya formasi akan diisi menggunakan sistem berdasarkan nilai tertinggi. Jadi, kalau nilai di bawahnya lebih rendah misalnya untuk di wilayah itu, dia misalnya, katakan ranking ke-10 misalnya, kemudian meminta untuk mengisi formasi yang kosong, adalah ada ranking ke-2 dan ke-3-nya. Di situ yang berhak untuk mengisi formasi yang kosong tadi, maka yang diprioritaskan adalah yang ranking ke-2, ke-3, dan seterusnya. Baru nanti kalau masih ada yang kosong, baru yang ke-10-nya bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Semua proses ini dilakukan by system, dan tidak ada lagi kemudian ada pihak yang kemudian bisa mengintervensinya untuk bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Semua proses persetujuan hasil dilakukan juga by system. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputimutasi. Termasuk penanda tanganannya dan verifikasi hasil, itu juga dilakukan by system. Penanda tanganan hasil kelulusan juga ditanda tangani dengan menggunakan digital signature oleh Pak Kepala BKM. Jadi tidak ada proses penanda tanganan yang kami lakukan dengan menggunakan sistem yang masih dilakukan secara manual. Begitu dinyatakan lulus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputimutasi, seluruh peserta kemudian harus mengisi daftar riwayat hidup melalui aplikasi SSCN, dan nanti mereka juga sekaligus melakukan upload dokumen untuk kebutuhan persyaratan penetapan NIP dari masing-masing peserta. Nah, serta disisi atau diunggah oleh masing-masing peserta melalui aplikasi SSCN, maka nanti data-data yang di-upload tadi kemudian di-API serviskan atau di-transfer datanya melalui sistem ke dalam aplikasi doku digital dan untuk kepentingan verifikasi dokumen untuk pemberkasan atau penetapan NIP oleh instansi. Nah, termasuk juga nanti dokumen yang sudah diunggah atau yang diverifikasi oleh instansi, kemudian nanti dengan satu trigger dia datanya akan dikirim ke dalam sistem aplikasi SAPK untuk kebutuhan penetapan NIP oleh Kedeputian Mutasi atau oleh timnya Pak Aris. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.